Intro Apakah Anda termasuk penggemar kuliner Nusantara seperti rendang, gulai ayam, cincang, tunjang, atau ayam pop? Ya, variasi makanan olahan ayam, sapi, hingga ikan berbumbu rempah bisa Anda temui di rumah makan khas Minang. Hampir di seluruh pelosok daerah di Indonesia, hingga beberapa negara di luar negeri punya restoran padang. Meski berasal dari provinsi Sumatera Barat, namun rumah makan padang berbeda dengan rumah makan kapau. Rumah makan padang pada umumnya menata lauk pauknya dengan piring-piring bersusun tinggi di etalase yang berada di paling depan rumah makan. Sedangkan di rumah makan nasi kapau, lauk pauknya ditata di atas meja sejajar atau lebih rendah dengan posisi penjual dan pembeli yang saling berhadapan. Secara penyajiannya, di rumah makan padang, konsumen dapat memilih lauk langsung di depan etalase atau dilidangkan di meja dalam porsi kecil. Berbeda halnya dengan rumah makan nasi kapau. Penjual langsung mengambil pesanan lauk pauk dan menyajikannya dengan sepiring nasi kepada konsumen. Rumah makan kapau punya menu khas, yaitu gulai tambun suh, usus sapi yang diisi dengan telur dan tahu. Gulai sayurnya berbahan kol, nangka muda, kacang panjang, rebung dengan kuah gulai kuning. Sedangkan pada nasi padang, biasa menggunakan sayur nangka sebagai pelengkap hidangannya. Ada lebih dari 12 menu disajikan di rumah makan padang di kawasan melawai Blok M, Jakarta Selatan. Dari rendang sapi, bawah laut bakar, gulai tunjang hingga kepala kakak. Namun, yang tidak boleh ketinggalan dicicipi adalah gulai gajebu. Empuk banget. Pernah ngerasain daging lemak, dimakan bersama daging yang empuk. Terus gampang dipunya dan gampang dipelen. Ini rasanya gulai gajebu. Jadi, kalau pun dirasa di dalam mulut, ini rasa lemaknya itu tidak meninggalkan sisa-sisa di langit-langit. Jadi, pas banget dimakan sama nasi dan juga kuahnya yang agak-agak pedas. Tapi, enggak terlalu pedas sih. Yang pedas sambalnya. Dan satu lagi, yang paling saya suka di sini adalah rendangnya. Aduh, ini enak banget. Sampai ya. Dalam sehari, lebih dari 200 potong bagian sandung lamur sapi terjual di rumah makan ini. Itu, inti semua masakan itu sampai menggunakan cabai. Cabai, ya kan? Terus, kalau untuk gajebu itu, kalau ini kan kita enggak menggunakan santan. Gulai, tapi enggak menggunakan santan. Gajebu itu. Kentel ya, itu kita menggunakan air kelapa. Aroma beda. Teksturnya beda. Gajebu sih. Enggak tahu, dari dulu memang sukanya. Rasanya kenyal, tapi enggak enak dan gurih. Di kedai nasi kapong yang berada di Keramat, Senen, Jakarta Pusat, saya mencoba tambun su dan bebek cabai hijau. Dua menu lauk pauk otentik dengan bercita rasa gurih dan pedas ini sangat cocok disantap pada saat makan siang. Enak nih, rasanya lumayan otentik. Karena kan kalau balik ke tanah, ke Sumatera Barat kan jauh. Jadi kita ke sini aja yang dekat. Perbedaannya sih ada tetap ya, tapi enggak, enggak banyak lah dibanding nasi kapal yang lain ini yang paling mendekati. Katanya sih beda dari nasi padang yang lain ya. Jadi ternyata emang beda sih, enggak ada. Kayaknya kalau di sini tuh ada menu-menu yang enggak ada di restoran padang lain ya. Kayak usus, usus yang isinya telur dadar. Terus ada itik, kelapo, lado, mudo. Karena saya dari Sumatera, jadi cocok ya sama lidah saya. Menurut pengamat kuliner Ari Parikesit, akulturasi budaya berbagai bangsa mempengaruhi menu tradisional di Tanah Minang. Ari juga menyebut, santan dan cabai menjadi salah satu bahan utama yang banyak ditemui pada makanan khas masyarakat Sumatera Barat. Nasi kapal bukannya sama sama nasi padang. Ini ada perbedaannya. Nasi kapal itu sangat spesifik ya. Kapal itu sebenarnya nama nagari, nama desa. Kalau di Minangkabau, desa disebutnya nagari. Nama nagari di dekat kota Bukit Tinggi. Ini punya nasi ramas yang sangat spesifik. Lalu, manakah menu makanan khas Minang yang jadi favorit Anda? Meski semuanya sulit ditolak karena kelezatannya, namun tetap saja perhatikan jumlah kalori dan kolesterol saat mengkonsumsinya. Tim Liputan CNN Indonesia